Kapal Rusia diduga tengah memetakan turbin angin lepas pantai, kabel data bawah laut, dan infrastruktur lainnya di Laut Utara Aktivitas itu dinilai sebagai persiapan untuk sabotase jika terjadi konflik antara Rusia dengan Barat Menurut penyelidikan terbaru oleh lembaga penyiaran publik di Denmark, Norwegia, Sweden, dan Finlandia Hingga 50 kapal yang diduga kapal mata-mata Rusia telah diidentifikasi berlayar melalui perairan di sekitar 4 negara tersebut dan Inggris Penyelidikan menunjukkan bahwa kapal-kapal itu sering mematikan transponder sistem identifikasi otomatis atau AIS Mereka agar tidak terlihat oleh sistem pelacakan konvensional Keberadaan kapal tersebut harus dipantau melalui teknik lain seperti sonar, citra satelit, atau kapal patroli Kepala Kontraintelijen Denmark Anders Henriksen mengatakan jika terjadi konflik dengan Barat Mereka akan siap dan tahu kemana harus menyapu tas jika mereka ingin melumpuhkan masyarakat Denmark Sementara Nils-Andreas Tenssonels kepada Intelijen Norwegia mengatakan bahwa program tersebut dianggap sangat penting bagi Rusia Dan kemungkinan dikendalikan langsung dari Moskow Laporan itu berfokus pada kapal Rusia yang dinamai Admiral Vladimir Ski Yang secara resmi merupakan kapal ekspedisi oseanografi atau kapal penelitian bawah air Tapi laporan negara Nordik itu menyebut kapal Admiral Vladimir Ski digunakan sebagai kapal mata-mata Rusia Mantan ahli Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang tidak disebutkan namanya ditugaskan melacak pergerakan kapal Di sekitar tujuh ladang angin dilepas pantai Inggris dan Belanda dalam satu misi Admiral Vladimir Ski terlihat berlayar di sekitar Laut Baltik dan Laut Utara selama sebulan dengan pemancar yang dimatikan Rekaman menunjukkan bahwa ketika wartawan dari DR mendekati kapal penelitian di dekat kota Grena, Denmark Timur Mereka melihat seorang pria bersenjata berseragam dengan senapan militer Rusia di dalamnya Duta Besar Rusia untuk Norwegia, Timuras Ramis Vlih, menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan bahwa pekerjaan kapal penelitian sangat dibutuhkan Dan dilakukan sesuai dengan hukum internasional Pekerjaan itu dikoordinasikan melalui saluran diplomatik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya